Saudara cuaca ekstrim jadi salah satu penyebab kasus demam berdarah di Merauke, Papua Selatan, naik hingga 40 persen. Sejak bulan April hingga awal Mei, intensitas hujan di Merauke cukup tinggi. Surah hujan yang tinggi ini menyebabkan titik genangan air bertambah banyak dan hal ini juga berdampak pada meningkatnya populasi nyamuk. Dalam bulan April, RSUD Merauke menangani sejumlah pasien demam berdarah, 40 pasien anak dan 5 pasien dewasa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu membersihkan area rumah dan saluran air agar tidak terjadi genangan yang menyebabkan nyamuk dan dapat berkembang biak. Sepanjang bulan April memang kondisi cuaca di Kabupaten Merauke cukup ekstrim dengan kondisi hujan terus-menerus dan ada beberapa tempat sempat terjadi banjir. Untuk penyakit-penyakit yang biasa berobat di unit gawat terurat ataupun mungkin di polik-polik klinik, kebanyakan masih didominasi oleh penyakit ispa dan demam. Ada beberapa kasus memang terjadi demam berdarah, tapi kasus-kasusnya tidak terlalu berat sehingga masih bisa ditangani oleh tim medis di rumah sakit umum.